Hai apa kabar teman-teman ini hari ini saya kebetulan mau mengoperasi burung ini burung kelihatannya seperti sehat dan tidak kelihatan lemak tapi kita lihat nih coba lihat ini kalau lemak seperti ini ini dijemur juga udah susah ini sebutnya lemak batuk kalau di bahasa burung lemak batu ini udah susah dijemur juga enggak akan hilang misalah nah ini salah satunya kita harus mengoperasinya jadi maksudnya dioperasi ini diangkat si lemak ininya nih saya tapi saya ini bukan eh apa ya punya ilmu pendokteran saya ilmu raba-raba lah eh eh saya sering mencobanya ini ini diangkat jadi kalau diangkat lemak kayak ini Insya Allah ini enggak akan tumbuh lagi teman-teman kalau nggak diangkat ini pasti tumbuh lagi malah jadi membesar ke sini ini contoh ini dah burung dong membesar sini lemaknya ini burung indukan yang biasanya yang ke yang terjadi itu di burung yang di breeding indukan ini gede selangkah langkahnya seperti ini teman-teman kita sediakan alkohol 70% ya kayak gini dan ini eh Ripa Noah langkah pertama jadi langkah pertama seperti ini teman-teman di sebelum mengoperasi ini kita balur dulu si lemaknya pakai alkohol ini tuh lihat teman-teman ini udah kelihatan kan nih sudah besar sangat besar sebenarnya kita siapkan silet ini teman-teman yang apa yang baru ini langkahnya seperti ini kita harus siapkan penerangan ini apa baterai nah langkahnya seperti ini teman-teman dia kita buka dulu kulitnya karena si lemak ini ini di atas daging di bawah kulit jadi kita buka dulu kulitnya seperti ini kita kelilingnya dulu eh maksudnya saya buka kulit ini teman-teman tuh diusahakan ininya pakai yang tajam pakai siret yang nah jadi si lemak ini nggak sangat diusahakan ininya tuh itu di sebenarnya ini kalau udah kebuka kulitnya mudah ini buka kulitnya dulu seperti ini teman-teman ini tapi harus hati-hati dan harus konsentrasi ya kalau disini juga ada urat-urat kecil dan usahakan jangan jangan menyentuh sisi led ini jangan menyentuh bagian daging jadi kita angkatnya ini seperti ini angkatnya nah tuh nah kenapa bak bisa lemak itu sampai mati teman-teman nah disini saya tahu kalau lemaknya udah sampai leher sini ini lemak ini bisa tembus ke bagian jantung nah disini masih di dada ini bagian nah ini udah ke leher nah ini bagian ininya harus hati-hati sebab disini ini tembus ke bagian jantung nah disini harus hati-hati temen-temen ya karena ini ada urat-urat kecil dari leher kalau temen-temen kurang konsentrasi ya sama saja dengan menyembeli nah karena ini disini membeli nah karena ini disini ini hati-hati ya hati-hati sebab eh ini dengan dengan urat-urat leher nah ini disini bagian jantung temen-temen makanya kalau matinya karena lemak itu lemaknya bisa tembus ke bagian dalam ke jantung ke paru-paru jadi kalau mengatasi lemak kayak gini ya temen-temen mau tidak mau harus di seperti ini diangkat temen-temen ini tuh dilihatkan itu jantung bagian dalamnya ini si lemak itu udah ini udah mau tembus ke dalam tuh kenapa bisa mati karena si lemak itu tembus ke dalam terus ini sesudah dioperasi begini untuk mengobatinya ya ini pak teripano sama alkohol lagi teman-teman jadi bersihkan nanti ini sekali lagi sekali lagi ya lebih bagus mungkin ada obat-obat kedokteran tapi ini kan sungguh saya cuma keadanya tapi alhamdulillah dari dulu dengan cara begini banyak juga yang diterselamatkan burung dan ini kebetulan hari ini ada dua ekor yang saya harus operasi temen-temen jadi lemak itu burung itu sepertinya burung itu sehat nggak kelihatan sakit contoh seperti ini nah ini saya eh ada dua ekor ini sama juga ini kasusnya ngelemak ini lemaknya itu sama juga nih udah dijemur nggak bisa nggak hilang ini sama ini dioperasi lagi di intinya teman-teman yang ingin mencoba eh bila ada kendalaan lemak seperti itu harus berani dan yakin lah semua juga pasti insya Allah bisa dan kenapa burung in lu terutama di murai ya teman-teman kenapa di burung murai itu sering lemak nanti kita bahas satu-satu di video yang lain ya teman-teman nah mungkin itu saja teman-teman eh eh saya kali ini berbagi pengalaman ya mudah-mudahan dari pengalaman saya ini seperti biasa ada manfaatnya karena tujuan saya membuat video-video itu eh video-video seperti ini ya intinya ingin berbagi mudah-mudahan dari berbagi saya ini ada manfaat buat teman-teman di sana cukupkan sekian aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gecomania salam konservasi Indonesia selamat menikmati